Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya di channel Jempol Unik A4 Kali ini channel Jempol Unik A4 Akan memberikan sedikit pengetahuan tentang Kunci Inggris Kunci Inggris adalah salah satu alat yang biasa digunakan Oleh para pekerja-pekerja baik di bidang perbengkelan Maupun di bangunan atau di tempat-tempat lain Yang biasa menggunakan kunci Inggris Dan fungsinya kunci Inggris ini adalah Untuk membuka atau menutup baut Sesuai dengan ukuran besar kecilnya kunci Inggris Kalau kita dorong ke depan Dia akan mengecil Kalau kita tarik ke belakang Maka dia akan membesar Jadi untuk mengukur ukuran baut Tinggal dorong untuk mengecil Dan tarik ke belakang untuk membesarkan Yang jadi Permasalahan adalah Kita banyak tahu ini adalah kunci Inggris Made in China Yang pakai orang Indonesia Tetapi kenapa tidak disebut Made in China Kunci China Atau kunci Jerman Kunci Jepang Bahkan kunci Indonesia Karena memang kunci Inggris ini adalah Penemunya seorang insinyur Dari Inggris Bernama Richard Claiborne Richard Claiborne ini adalah seorang Inggris Insinyur yang menemukan kunci Inggris Jadi di negara-negara Eropa Jerman Belanda Spanyol Kemudian Perancis Itu banyak menggunakan ini Dan mereka menyebutnya adalah English K English K Ya Disebutnya kunci Inggris Nah kemudian Kunci Inggris ini dulu tidak seperti ini Aslinya Tidak sesempurna ini Nah kemudian Dari ciptaan dari seorang insinyur Bernama Richard Claiborne itu Dari Inggris tadi Disempurnakan oleh seorang Swedia Berkewarna geraan Swedia bernama Peter Johansson Kalau tidak salah Peter Johansson Jadi Peter Johansson ini Menyempurnakan ini Jadilah seperti ini Kunci Inggris Makanya kalau di Denmark Di Polandia Dan di Israel Ini disebutnya Swedish K Bukan English K Atau bukan Unjustable Spanner Tapi disebutnya Swedish K Karena memang Penyempurnanya Adalah orang Swedia Jadi disebutnya Kunci Swedia Mungkin itu saja Informasinya Dari Sejarah Kunci Inggris Penemu Dan Penyempurnanya Mudah-mudahan Apa yang saya sampaikan ini Bermanfaat Buat Anda semua Yang menonton saya Jangan lupa subscribe Like, komen, dan share Dan juga Lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan Video-video berikutnya Dari Jempoloneka Ampar Mata Saya pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton